Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Dengan saya, Bung Ropan Ketika saya membuat konten ini Saya berada di Nusantara TV atau di NTV Baru selesai untuk acara Sportcast Bersama dengan rekan saya, Boy Noya Juga ada mantan striker tim nasional, Ali Yudin Kita bicara soal timnas Indonesia Untuk bertanding melawan Jepang Walaupun kita nanti akan melawan Arab Saudi juga kan tanggal 19 Tapi Jepang tanggal 15 November ini Nah dalam pembicaraan itu kita juga menyinggung tentang Kevin Dix Yang hari ini telah diambil sumpah di Copenhagen Dan selamat untuk Kevin Dix Pemain belakang dari FC Copenhagen yang kemarin Atau itu bertanding di negara conference Eropa Dan bermain dua-dua dengan Istanbul Basasekir Dan dia sempat mendapat kartu kuning Sehingga kemarin yang tadinya untuk ambil sumpah ditunda hari ini Dan semua sudah tuntas Jadi selain Kevin Dix Itu ada dua pemain tim putri Yang juga ikut diambil sumpah Ya ada Noah, Liatomu Dan Estela, Leopati Nah mereka juga sudah resmi Menjadi warga negara Indonesia dan mendapat paspor juga KTP Dan sumpah keluarga negara ini kesetiaan dari Kevin Dix Itu diwakili ya oleh Kevin Kunghan Ya langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Yaitu Cahio Munsar Juga ada Duta Besar Republik Indonesia Itu Denmark Devi Sapitri Wahab Dan sejumlah staff dari KBRI di Copenhagen, Denmark Juga ada ex-Ko-PSC Bang Arya Sinulingga Ikut menyaksikan Ada Chief of Presiden of PSC Nirmala Dewi Juga ikut di sana Ada juga staff khusus dari Menteri Ahmad Ali Fahmi Ikut juga menyaksikan Proses pengambilan sumpah dari Kevin Dix Dan kita tahu bersama Dengan diambil sumpahnya Kevin Dix Berarti dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia Dan sudah Juga ikut di sana Juga ikut di sana Juga ikut di sana Juga ikut di sana